Hai sistem band IP menarik Mari kita bahas Halo guys jumpa lagi dan gua ye mister cupu Oke guys welcome back to my game guys ruse of survival so tentunya pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang update-an terbaru di dalam gimros tentunya pada hari ini yaitu Rabu tanggal 5 Desember 2018 ya Yes walaupun saya sudah cukup lama tidak main gimros lagi tapi saya selalu memeriksa update-update terbaru dari gimros ini dan yang menariknya pada episode kali ini guys kita lihat di sini notice nya konten baru mulai 10 Desember dan selanjutnya perangkat milik pemain yang diketahui melakukan hack akan diblokir membatasi perangkat tersebut dari masuk ke game Hai dan update-an selanjutnya konten selanjutnya adalah fungsi lompat bersama teman ditambahkan ketika pemain bekerja sama Hai meraka mereka bisa memilih untuk mengikuti teman steam sebelum keluar dari glider ataupun pesawat jadi ini update-an ini yang kedua ini guys jadi dia seperti game-game battle ground lainnya ya seperti pubg gitu ya jadi kita bisa follow teman kita itu ingin pergi kemana gitu jadi kita bisa terjun bareng-bareng di satu lokasi yang sama agar tidak terpisah seperti itu ya terus untuk update-an yang selanjutnya yang kedua ini optimasi pengalaman ripple 8 kali scope tidak lagi bisa dipasangkan pada ripple dan mission gun scope menyederhanakan animasi tutup scope menurunkan scope kini tidak menunggu em makan animasi lagi Oh makan animasi lagi ya memperbaiki fitur buka pintu otomatis jangkauan respon dari fungsi ini telah ditingkatkan terus yang selanjutnya adalah Hai sudut kamera ketika kita keluar dari kendaraan I telah diperbaiki Oh ini udah apa kurang-kurang menarik ya ini efek pencahayaan dan juga fitur pemilihan warna crosshair ini seperti ada di pubg steam terus fitur otomatis Oh fitur ambil otomatis jadi disini apa ya banyak beberapa update jadi seperti yang pertama kita bisa follow teman kita sewaktu kita di pesawat jadi kita satu tim itu bisa terbang barengan di satu lokasi yang sama mendarat di satu lokasi yang sama dan yang kedua itu tentang scope guys jadi sekop kali delapan itu sudah tidak bisa lagi kalian gunakan pada eh senjata aso triple yang biasa kalian gunakan misalnya AKM M kaliber ataupun MPOR dan yang lain-lain ya jadi sekop kali lapan ini lebih didedikasikan untuk sniper untuk kalian yang suka menggunakan sniper untuk kalian yang suka menggunakan ripple dan submachine gun ataupun SMG kalian tidak dapat lagi menggunakan skop kali delapan guys dan disini juga ada berita tentang update terbaru lainnya yaitu fitur out topic ya jadi ini benar-benar memilih 4G banget ya kesini kesininya guys ya game ini guys ya jadi kita bisa auto-add ya jadi bisa ngambil otomatis jadi misalnya kita makai ripple empor jadi segala macam equipment tentang empor itu keambil semua secara matis otomatis kepasang gitu guys dan yang juga yang lain-lainnya cukup tidak penting ya guys ya jadi disini yang paling penting menurut saya adalah yang konten yang pertama ya guys ya jadi mulai 10 Desember siapapun yang menggunakan hacking ataupun program ilegal untuk kecit tidak bisa lagi masuk ke dalam game sampai seterusnya Wow jadi ini sebuah kabar gembira untuk kita semua mungkin ya kita semua para player Ross jadi ini istilahnya sistem ini adalah sistem Bennett IP guys jadi disini saya akan memberikan opini saya guys ini semua bebas ya kita semua punya pendapat terserah pendapat kalian apa dan apakah kalian setuju dengan pendapat saya ya kalian tinggalkan aja komentar kalian dibawa guys jadi yang jelas saya akan memberikan opini saya pada video saya kali ini yang pertama jelas ini akan membuat sangat-sangat sangat-sangat membuat player player Ross yang masih bertahan sampai saat ini benar-benar mengalami yang namanya sebuah peningkatan di dalam game ini guys ya jadi pada akhirnya the plopernya ngurusin game-nya sendiri ya guys ya karena tidak sedikit player yang memutuskan untuk berhenti dari game ini dan juga pindah ke game sebelah karena terlalu banyaknya hal yang tidak diperbaiki di dalam game ini terutama yang nomor satu adalah cheater dan yang kedua setiap game itu pasti banyak cheater ya guys ada cheaternya ya misalnya seperti Ross ini guys ya itu jendrenya battle royale guys ya jadi battle royale lainnya pun game-game sebelah pun ada cheater ya guys tapi menurut saya cheater yang paling banyak di game battle royale itu adalah di sini di Ross Ross number one untuk masalah cheater ya itu yang membuat banyak pemain kapok itu yang membuat banyak pemain memutuskan untuk berhenti memainkan game ini lagi dan memutuskan untuk sama sekali tidak memainkan game lain atau mereka pindah ke game lain karena mereka memang hobinya game tapi kalau untuk orang yang kapokan mungkin mereka nggak akan main game lagi tapi ada juga sebagian player yang memutuskan untuk berterus bertahan di dalam game ini tapi ya saya tidak tidak ini lah ya saya tidak peduli ya mereka menggunakan cheat ataupun tidak itu pun urusan saya yang jelas masih ada player yang bertahan di sini dan yang ketiga yang ketiga ya yang ketiga eh apakah sistem Bennett IP ini hanyalah sebuah omong kosong ataupun sebuah janji palsu yang pernah diberikan oleh developer Ross pada beberapa bulan yang lalu karena waktu gencar-gencarnya cheater dalam game ini developer Ross itu sempat memberi pengumuman akan memperlakukan sistem Bennett IP dan pada akhirnya sampai ke season lima ini pun cheaternya masih berserahkan jadi ya walaupun saya tuh sudah lama tidak main game Ross tapi saya selalu cek ke dalam game saya selalu cek update-update terbaru apa saja yang diperbaiki dan apa saja perubahannya gitu guys ya tapi yang menurut saya yang paling menarik itu ini guys dan yang ke empat jadi ini enggak langsung aktif guys ya ini enggak langsung aktif aktifnya itu tanggal 10 Desember jadi ini tanggal 5 jadi kalian harus nunggu lima hari lagi sampai sistem Bennett IP itu benar-benar dapat bekerja ya guys ya tapi ini saya cukup ragu ya guys ya Kenapa nggak update ini aja langsung grup sistem Bennett IPnya itu dinyalakan gitu kan Kenapa harus tunggu tanggal 5 lagi gitu kan ataukah ini sebuah omong kosong ataupun janji palsu ya saya saya tidak tahu dan kita lihat aja nanti kedepannya oke Hai dan yang selanjutnya yang nomor lima ya guys ya sistem Bennett IP ini sebenarnya ya sangat-sangat sangat dinantikan oleh semua player di dalam game rules of survival ini tentunya guys karena ini akan benar-benar memberikan dampak jerah dan juga akan memberikan sebuah batasan yang sangat tebal untuk player-player untuk menggunakan cheat dan masuk ke dalam game Rose guys tapi ada tapi ya guys ya karena game Rose ini sebagian besar player itu main di warnet yes Rose ini sebagian besar menurut saya ya menurut informasi yang saya punya sebagian besar player Rose ini adalah mainnya di warnet karena saya juga pertama kali mendedikasikan hidup saya di Rose itu saya mainnya di warnet selama hampir satu tahun itu saya di warnet jadi sistem blog IP ini jika salah satu player menggunakan cheat di warnet tempat kita main dan dia terdetek oleh sistem Bennett IP nya Rose boom kita semua nggak akan bisa main Hai dan kita semua tidak akan bisa masuk ke dalam game Rose lagi untuk untuk kita yang main di warnet jadi kita main di warnet ada satu player yang pakai cheat kita yang satu warnet dengan dia itu akan kena dampak ya jadi ini sangat ironi sekali buat teman-teman semua yang main di warnet jadi ini ada baiknya kita harus bekerja sama antara kita player yang tidak menggunakan cheat dengan para pemilik warnet dan kita membicarakannya dengan mereka agar sama-sama menjaga supaya tidak ada player satu player pun yang menggunakan menggunakan akses-akses program ilegal di warnet tersebut supaya kita bisa terus main game Rose terus masuk ke dalam game Rose dengan nyaman karena jika sampai kecolongan jelas itu akan merugikan kita juga dan kita harus pindah ke warnet yang lain Hai dan mari kita dukung program blog IP ini jadi buat teman-teman semua yang main di warnet Mari kita jaga sama-sama warnet tempat kita main jangan sampai ada satu orang pun bocah yang memakai cheat di warnet tersebut supaya kita bisa tetap main game Rose kesayangan kita ini dengan nyaman di warnet tempat biasa kita main jika IPnya sudah keblok berarti salah satu player di warnet tersebut ada yang nge-cheat dan kita harus pindah warnet untuk bisa mengakses game Rose jadi ya bersyukur untuk kalian yang main di laptop ataupun di PC di rumah ya jelas kalian bebas dengan nyaman untuk main game Rose karena ya kalau kalian tidak nge-cheat ya kalian tidak perlu khawatir karena kalian bisa keluar masuk game dengan bebas jadi gimana guys pendapat kalian tentang sistem bandet permanen ini apakah ini hanya sebuah omong kosong ataupun janji-janji palsu netes ataukah ini akan benar-benar diberlakukan mulai 10 Desember nanti dan apakah kalian akan comeback ke rules of survival ayo tinggalkan komentar kalian dibawah Oke dan yang jelas juga saya memang nggak pernah upload konten Rose tapi saya selalu main Rose setiap hari saya main entah itu tiga match lima match saya main ketemu cheater saya off langsung dan saya nggak pernah mau upload kontennya karena apa ya isinya citar semua jadi bosen saya buat konten citar 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 bosen gitu malah citarnya pede gitu masuk YouTube ya kan nggak punya otak Oke guys mungkin segitu aja dulu opini kita dan juga informasi tentang update kita kali ini semoga ini memberikan informasi yang ini cukup berharga buat teman-teman semua jangan lupa semangat para pejuang ayo kita comeback ya kalau kamu kalau kalian pengen comeback ya kita lihat aja ke depannya Apakah ini benar-benar bekerja atau tidak Oke Oke guys saya Mister Cupu mohon undur diri see you and bye-bye bye